Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sahabat bin, malam hari ini saya ketemu dengan Anil Dito, oke ya, ini obrolan santai saya, bagaimana ini menjadi inspirasi atau orang lain, saya tanya dengan Anil nih, sehat ya? Alhamdulillah sehat, latihan terus ya, terus saya pengen tahu nih, awal karirnya dimana nih, awal karir jadi pemain bola, dari mungkin dari SSB mungkin ya, dari SSB atau dari klub dimana, minta sedikit diceritakan awal karirnya seperti apa, gini-gini oke, terima kasih kalau dibilang awal karir, saya rasa jauh sebelum masuk SSB, saya sudah mulai mencintai sepak bola, dari mulai kecil karena mungkin tempat tinggal saya dekat dengan lapangan, jadi banyak anak-anak kecil di kampung saya saya sering bermain bola, tanpa harus masuk SSB cuma, karena memang cita-cita dari kecil, kita menjadi pemain saya rasa harus melewati masa-masa dimana kita harus masuk SSB, karena secara tidak langsung itu lembaga yang bisa membuat kita untuk lebih resmi, dalam artian resmi, bisa ikut pernamen dimana-mana klub pertama, klub pertama, menitik karir, klub yang pertama masih di usia, masih di usia belia atau di usia remaja klub pertama, klub pertama, dalam artian amatir masih amatir saya mulai kecil, saya memang dari kecil saya asli solo cuma untuk SSB nya saya lebih ke wilayah Sukoharjo waktu itu waktu itu memang jamannya terkenal SSB Putra Sukoharjo yang kalau dibilang sekarang lagi viral dia booming, booming dalam prestasi dan juga disana lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas karena memang banyak dari anak-anak dari kalangan yang menengah ke bawah disana lebih di lebih diperhatikan jadi secara ekonomi lebih cocoklah untuk kita yang keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah kalau untuk penjenjangan kadang-kadang kita ini dari usia dini, usia remaja sampai menjadi pemain senior ini apakah punya klub-klub yang menuju ke arah ke profesional kalau zaman saya dulu, sewaktu saya selesai dari SSB maksimal di SSB paling tidak kalau dulu 15 tahun usia 15 tahun dan setelah usia 15 tahun jenjang kita hanya ke Piala Suratin usia 17 tahun Jawa Tengah ya untuk wilayah antar-antar kabupaten dan kemudian dari Suratin selesai U17 jenjang kita nggak ada maksudnya nggak ada dalam artian kita harus langsung bisa ke senior ya syukur-syukur tembus sepertinya ya banyak yang nggak bisa karena itu tadi kalau sekarang kan banyak dari U20 U19 kemudian dari Liga 3 sekarang ada jadi kalau dulu angkatan saya benar-benar dituntut ya dituntut harus lebih dituntut lebih dalam artian secara kualitas seperti itu dari kita santai lebih santai ini dengan kaki kirinya dengan kaki kiri ya kiri kanan lah ya tapi banyak kiri kata orang sini jadi ada nggak yang berkesan orang yang sangat berjasa itu meneliti karir sampai sekarang bisa sampai sekarang menjadi profesional sejarah saya menjadi seorang pemain pasti ada orang yang berjasa yang berdasar cuma saya ambil sebagian saja saya rasa mungkin pelatih saya yang di SSB karena dari sana saya bisa mengerti Bagaimana cara main bola yang benar eh pernah ikut pon-pon tidak pernah berarti langsung ke profesional dulu saya dari Junior langsung ya Alhamdulillah mungkin jalannya saya langsung cepat naik kesempatan sama ya hahaha sama eh boleh dihitung berapa klub yang sekarang sudah pernah di diikutin di untuk diprofesional untuk profesional sampai sekarang baru tiga klub versi Solo Mitra Kukar dan versi Cajang dan sekarang masih tetap di Mitra Kukar Mitra Kukar ingat pendukung Mitra Kukar Jangan lupa like comment and subscribe sahabat pin channel karena hari ini saya pernah jadi Captain Mitra Kukar juga Pian Presiden Iya yang juara Pian Presiden Presiden tahun berapa tahun tahun 2000 tahun pada tahun 2015 eh katanya pernah pesija iya pernah pesija-pesija terus Hai berapa gol sekarang pernah nyata Hai saya orangnya enggak terlalu mementingkan berapa jumlah gol yang saya cerita jadi sampai sekarang namun saya belum tahu enggak tahu jumlahnya berapa saya dipersija jadi tak beberapa di Mitra berapa di sebagainya karena saya sendiri pribadi lebih senang saya memberi umpan daripada mencetak gol tapi sering mencetak gol Iya itu bonus-bonus-bonus kiat-kiat nih untuk apa Hai pemain-pemain muda sekarang untuk menitik karir untuk mencapai kesepertian indito yang sekarang di level-level profesional apa yang harus mereka lakukan untuk berlatih yang lebih kayak gimana untuk sampai sampai ke sini kata orang tuh semuanya tuh diawali dengan impian kita untuk menjadi pemain profesional setelah itu kita wujudkan untuk menjadi pemain profesional kan jadi apa yang harapannya untuk pemain-pemain muda sekarang harapan saya untuk pemain muda khususnya untuk wilayah Tenggarung sendiri karena saya bermain untuk mitra kukar eh saya rasa untuk anak muda lebih menghargai apa namanya disiplin disiplin diri sendiri dulu dan kemudian diimbangi dengan tekad-tekad selama ini saya lihat untuk wilayah Tenggarung sendiri rata-rata mereka hanya cepat merasa berpuas diri tidak bisa memanage dirinya sendiri untuk bisa bertahan lama di level profesional saya pernah kolomerasi sama Ande gitu kalau nggak sana divisi-divisi utama-utama saya menjadi asisten 2009-2008-2009 eh apa perbedaan kita ya perbedaan kita pemain dengan pemain luar negeri luar negeri yang sekarang bermain di Indonesia apa sih yang yang membedakan kita dengan cara mereka latihan mungkin atau dengan disiplin mereka atau kayak gimana apa yang jadi harapan ya bukan harapan sih keinginan kita untuk bagaimana kita bisa menjadi pemain bola yang memang betul-betul profesional apa yang harus kita lakukan kalau dibanding pemain lokal kita Indonesia dengan pemain asing yang sekarang ada di Indonesia saya rasa untuk dasar main bola eh kemudian eh Hai pelatihan pun saya rasa tidak jauh berbeda hampir sama cuma yang membedakan itu tadi mungkin apa namanya di sana mungkin dalam konteks sarana kemudian fasilitas mereka berlatih tapi ya itu tadi disiplin diri itu kebanyakan pemain asing lebih disiplin dalam mengaturi dirinya sendiri suka duka jadi pemain bola Hai suka duka atau dukanya dulu apa sukanya dulu nih sebenarnya kalau dibilang suka duka tetap selalu suka karena ini pilihan 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 saya pribadi dari kecil jadi apapun yang saya pilih entah itu baik kita itu buruk entah itu senang atau suka eh senang atau sedia itu pilihan saya jadi sedih pun saya sangat suka aja sangat seneng dari kecil ada impian nggak bisa menjadi pemain profesional atau sampai ke tim nasional dari kecil terus serang ini jujur saya rasa saya bisa dari situ saya muncul tekan tekan harapan kita ya dengan diimbangi dengan kerja keras disiplin diri sendiri dan ya semua diimbangi juga dengan doa tim nasional tahun berapa Hai pertama saya dipanggil tim nasional Indonesia itu tidak pernah saya dipanggil dari level junior saya langsung ke level senior itu di tahun 2013-2014 AFF yang tuan rumah di Vietnam berapa negara sudah dilewati negara yang sudah dilewati ketika jadi pemain bola Hai biar jadi harapan nih buat apa buat remaja-remaja sekarang yang lagi meneliti karir jadi mereka punya harapan nih bisa keluar luar negeri gratis bisa naik pesawat gratis mungkin ya eh sudah berapa negara Hai wah lupa ya kalau dihitung banyaklah hampir puluhan-hampir puluhan bulan-bulan negara-bulan negara gratis aja gratis maksud saya bukan gratisan gratisan itu maksud saya adalah eh ketika kita jadi pemain sudah sewajarnya kita naik pesawat dibiayanya orang dan sebagainya karena kita profesional definisi profesional untuk pemain Indonesia seperti apa sih kita kepinginnya Bagaimana supaya bisa kita ini bisa untuk anak-anak muda nih anak muda-muda sekarang Bagaimana mereka bisa menjadi pemain bola profesional yang pasti itu berdisiplin untuk menjaga diri siapa menjaga apa ya performance-nya performance sampai kondisi kita Hai apa nih kiat-kiatnya untuk mereka yang baru yang baru pingin menikmati ini kita bisa udah ulangin sekali lagi artinya lebih penekanan lagi bagaimana sih kita harus untuk mencapai yang kita kita tujuan tujuan kita ini kan pasti impian kita itu pasti impian-impian ketika saya juga orang jadi pemain bola adalah ketika saya bermimpi untuk menjadi pemain profesional sampai disitu saja tapi harusnya kita ini berpikir untuk bagaimana kita kedepannya bisa menjadi tim nasional dan sebagainya apa sih harapannya untuk sekarang untuk secara global Hai untuk secara global mungkin pemain sepak pula khususnya Indonesia untuk memenuhi lokal yang sekarang masih baru mau memulai ataupun yang sudah ada di profesional saya rasa pepatah bilang mempertahankan lebih susah daripada merebut jadi dari situ kita harus belajar bagaimana kita tetap menjaga diri kita untuk tetap profesional entah itu di dalam maupun di luar wapangan kemudian untuk masalah profesional sendiri sebagai seorang pemain karena kita pun budaya kita budaya orang timur Indonesia khususnya memang untuk dibilang profesional masih kurang karena kita masih ada rasa sungkan masih ada rasa nggak enak beda dengan orang luar yang terserah kalau memang iya ya enggak seperti itu jadi saya rasa untuk anak-anak muda yang baru mau memulai kembali lagi ke diri sendiri dulu dekat kalian mau seperti apa-apa mau hanya seperti itu itu terus tanpa ada peningkatan kemudian tanpa adanya eh level yang lebih naik-lebih lagi bahkan ke jenjang tingasional seperti berapa tahun lagi pingin main Hai kalau ditanya berapa tahun lagi pingin main saya rasa semampu-mampu hahaha banyak-banyak yang banyak anak muda yang di luar sana apa namanya mereka juga lebih fresh lebih ini saya rasa sudah ikut pelatihan belum belum ada cita-cita ingin jadi pelatih jadi pelatih masih kurang ini apa namanya kurang berminat saya terus terang saya kurang berminat saya lebih suka menularkan ilmu saya ke jenjang untuk anak-anak tapi harus pelatih ya itu itu nanti ya waktu sekarang belum kan eh eh panjang ya ulasannya kelas memang Captain Mitra Kukar juga dulu kan eh ada ketika apa yang paling berkesan di Indonesia sepak bola pernah juara apa atau apa yang menjadi kesan tersendiri sampai sekarang Hai pesan banyak sih kesannya kalau di sepak bola tapi kalau dibilang prestasi prestasi dibilang prestasi saya rasa mungkin ya waktu membawa mitra Kukar loske ke ISL dulu tahun 2010 kalau nggak salah seperti itu jadi mudah-mudahan lah di tahun ini mitra war kembali lagi ke Liga satu amin bagi Pans mitmen angin dito dengan semangatnya sebagai pemain mitra Kukar untuk leode ini punya optimis Bagaimana mitra Kukar bisa menembus lagi ke Liga satu kuncinya apa selalu dukung di sini Hai apapun bentuk karena kalian adalah bagian dari kita ya jadi pemain eh Hai capaian apa sih sudah didapat jadi pemain bola Hai capaian dalam artian apa dulu ini mau ekonomi mau apalah capaian kalau capaian dalam sepak bola saya rasa itu lebih privasi yang pasti yang pasti sekarang untuk anak-anak muda saya hanya mengasih ini mengasih informasi bahwasannya pemain bola sekarang beda dengan pemain dulu kayak jaman saya iya jamannya Om duluan tahu sendiri seperti itu sekarang Insya Allah ya Alhamdulillah pemain bola sekarang lebih sejahtera kemudian lebih lebih terjamin lah untuk untuk masa depannya jadi saya rasa untuk di luar sana pemain-pemain yang masih muda-muda itu jangan takut untuk bermimpi menjadi pemain bola karena pemain bola Hai bisa untuk dijadikan pegangan hidup dalam artian ya untuk hidup sebagai pekerjaan jadi pekerjaan jadi salah satu profesi Iya selain itu tadi selain hobi-hobi kita yang kita senangi dan hubungi bayar hobi yang dibayar kata orang paling bagus itu adalah ketika hobi itu dibayar jadi saya balik lagi ketika kecil itu cita-cita selain jadi pemain sepak bola apa sih Hai loh saya balik lagi nih sebelum-sebelum jadi pemain bola pengennya jadi apa itu cita-cita jadi apa sebelum saya jawab jangan ketahuan nanti ya kalau saya jawab loh kita kan santai karena saya lahir di lingkungan budaya yang kental sekali jawanya dulu dari kecil saya bercita-cita jadi pemain ketoprak kalau di sini seperti bayang orang lah yang orang seperti itu tapi itu profesi loh Iya profesi seni-seni tapi masih suka masih masih mengikuti tapi enggak terlaluin seneng-seneng ketoprak itu seneng Iya jadi ada sisi apa sisi yang berbeda ketika keinginan kita tapi Tuhan menunjukkan bahwa kita ingin jadi pemain bola bukan menjadi pemain ketoprak tapi ketoprak itu adalah budaya kita budaya khasalah bangsa kita dan itu menjadi kekayaan bangsa Indonesia karena banyaknya budaya kita dan kita juga jadi pemain bola juga sisi lain kita juga mungkin ada yang suka apa nyanyi ada yang suka mungkin alat musik dan sebagai alat musik suka Hai terus terang saya enggak bisa bermain musik bernyanyi apalagi fales suara saya bales tapi kalau di dalam lapangan enggak halus ya inilah seorang anindito eh terakhir Hai katanya enggak santai terikat santai terakhir adalah pesan untuk semua orang untuk semua orang ini yang ingin terprofesional pesan 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 saya untuk eh masyarakat di luar sana khususnya untuk anak-anak muda ataupun masih yang usia-usia remaja belia eh bahwasannya jangan takut untuk bermimpi menjadi pemain bola karena pemain bola itu adalah sesuatu yang kita senami kemudian sekarang pun untuk pegangan itu juga sudah lebih bagus dari yang dulu-dulu kesejahteraannya pun juga sudah bagus bisa rasa lebih ia berlatih mulai sekarang disiplin diri dan jangan takut lagi untuk menjadi pemain bola mungkin Hai terima kasih dan itu eh atas banyak hal yang di apa dibicarakan dan harapan-harapan dia untuk pemain-pemain muda yang pasti adalah disiplin itu nomor satu disiplin yang pertama adalah fokus dengan tujuan kita kalau kita enggak punya fokus tujuan enggak sampai kita dengan tujuan kita gitu Hai jadi semuanya pun terima kasih di salah-salah istirahatnya seorang anin itu istirahat di habis tadi sore lagi ya latihan saya bisa malam hari ini di konten saya salam sahabat pin salam sahabatin dan saya minta sama anin dito jangan lupa like comment share and subscribe channelnya saya ini se-sahabat pin channel saya anin dito wahyu emang punya emangnya jangan lupa subscribe channel like sahabat pin channel lebih banyak lebih banyak terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Adin dito yang pernah apa Sabtu dimitra kukar kita ya di divisi utama eh saya ucapkan terima kasih di sosial dia lagi dengan padatnya padat latihan bisa menyempatkan waktunya malam hari ini terima kasih kita jumpa lagi jangan lupa like comment and share and subscribe sahabat pin channel sebanyak-banyaknya inget tombol merah di pencet loncengnya di pencet Hai demikian Wow wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sahabat pin Hai Hai Sub indo by broth3rmax